Sebuah informasi mengejutkan muncul di mana kapal perang PP Apollo yang dipesan oleh Indonesia ternyata tidak termasuk dalam varian standar yang disediakan oleh Vincent Thierry. Keputusan ini diambil karena Indonesia berniat menggunakan combat management system yang sudah cukup familiar di kalangan teknologi atau laut seperti CMS dari Turki yang dilengkapi dengan rudal-rudal yang sudah dikenal baik oleh Angkatan Laut Indonesia. Keinginan ini menandakan bahwa Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan konsistensi dalam sistem operasional kapal perang mereka. Daripada mengadopsi sistem baru yang mungkin memerlukan penyesuaian dan pelatihan yang lebih intensif. Vincent Thierry pada awalnya memang merancang PP Apollo dengan menggunakan CMS dari Leonardo salah satu perusahaan terkemuka dalam teknologi pertahanan asal Italia. Sistem combat management system dari Leonardo ini adalah bagian integral dari desain asli kapal PPA yang mengintegrasikan berbagai sistem senjata dan sensor untuk optimalisasi operasional kapal. Namun karena sistem ini tidak familiar di TNI Angkatan Laut, Indonesia memutuskan untuk menggantinya dengan CMS dari Turki. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa awak kapal dapat segera beradaptasi dengan teknologi yang sudah mereka kenal. PT PAL sebagai galangan utama Indonesia akan berperan dalam mengintegrasikan CMS dari Turki ke dalam PPA Apollo Town. Tugas ini termasuk dalam proses modifikasi kapal agar sesuai dengan kebutuhan dan standar operasional TNI Angkatan Laut. PT PAL memang memiliki pengalaman dalam menangani proyek-proyek besar seperti ini dan kolaborasi dengan Turki dalam integrasi CMS diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Penggantian ini menunjukkan betapa pentingnya kesesuaian teknologi dengan kemampuan dan pengalaman personel di lapangan. Keputusan untuk menggunakan CMS dari Turki dan bukan dari Leonardo menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki strategi tersendiri dalam pengembangan alutsista. Dengan tetap berpegang pada teknologi yang sudah familiar, Indonesia tidak hanya memastikan kesiapan operasional yang lebih cepat, tetapi juga mempertahankan kemitraan dengan negara-negara yang sudah terbukti mendukung kebutuhan pertahanan nasional. Untungnya saja, PPA ini merupakan kapal yang modular sehingga suka-suka yang beli mau dibentuk seperti apa kapal ini. Sedikit update tentang kelanjutan pembayaran kapal ini. Kami menerima informasi bahwa pembelian kapal PPA ini menggunakan dana dari PLN atau pinjaman luar negeri, sehingga kreditur tentu sudah mengeluarkan kapal ini ke pihak klin Santieri, sehingga kapal bisa dikirim di bulan Oktober nanti, dan Indonesia sebagai debitur hanya tinggal fokus membayar cicilannya saja. Kalian tidak perlu khawatir ataupun menggumul soal ini, karena hal seperti ini lumrah dipraktekan dalam pembelian alutsista apapun, dan tidak hanya Indonesia saja yang melakukannya, melainkan seluruh negara di dunia banyak melakukan hal serupa. Jika kalian tidak mau kapal PPA ini tarik kreditur, maka bayarlah pajak kalian tepat waktu. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai informasi ini? Sampaikan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!